untuk ikon-ikonnya dia masih mirip ya semacam tiga dimensi seperti ini cuman di sini untuk di bagian jamnya lebih lengkap cuy dan kalau misalkan kita coba kembali ke layar kunci dia seperti ini cuy simple banget ya 1340 Wih mantep Oke guys kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial teman-teman di sini saya mau share tema keren lagi cuy dan kali ini ternyata dia temanya bisa tembus ke kontrol senternya ya cuman ada sedikit yang kurang sih teman-teman nanti kita lihat aja ya Nah di sini saya sudah menggunakan aplikasi tema terbaru temen-temen yang bisa dicek aja di sini langsung aja ke info aplikasi nah ini tema terbarunya saya versi 2.2.6.8 global ya saya gunakan versi yang ini Nah kita langsung saja disini cari temanya tema yang mana sih teman-teman ya langsung aja masuk ke dalam sini ya tema teman-teman kemudian langsung ke bagian tema disini dan langsung aja cari disini namanya itu adalah ayahnya besar P nya kecil kemudian EGP seperti ini kemudian M14 nah langsung aja cari nah ini dia temen-temen ya ini dia apega M14 langsung klik teman-teman langsung download aja disini saya sudah download dan langsung aja disini kita coba terapkan cuy langsung aja kita coba terapkan ya Oke ini dia sip ya sudah diterapkan cuy ini untuk di bagian ini ya nah temanya nih langsung aja kita coba back keluar Hai coba lihat teman-teman ya Oke dia sedang mengescape ya Nah ini dia jadi bedanya dengan yang sebelumnya untuk icon-iconnya dia masih mirip ya semacam tiga dimensi seperti ini cuman disini untuk di bagian jamnya lebih lengkap cuy ya ada apa apa namanya nih keadaan suhu kemudian juga ada apa nih ramalan cuaca ya hanya ada tanggal nih jam gitu ya temen-temen ya seperti ini ini keren sih kalau menurut saya dan kalau misalkan kita coba kembali ke layar kunci dia seperti ini cuy simple banget ya 1340 wih mantep nah seperti ini ya tampilannya nih Oke kalau kita masuk seperti ini dan kalau kita coba buka dari atas ke bawah kontrol senter dia warnanya merah seperti ini cuy ini mantep banget sih keren ya Nah di sini saya sudah menggunakan kontrol senter hyper OS jadi seperti ini ini yang kotak putih itu sebenarnya kontrol musik cuy tapi dia bug seperti ini ya sayang sekali sih memang gitu ya Nah kita coba Nyalakan musik disini temen-temen ya kita coba Nyalakan musik Apakah dia bisa jalan atau tidak atau apakah ada efek lainnya apa tidak di sini temen-temen ya kayak seperti kaya eh Dynamic Island misalkan seperti temen-temen ya kita coba langsung di sini masuk ke musik seperti ini langsung kita coba di play in aja ini kecilin suaranya kita kita coba lihat temen-temen di layar utamanya Apakah dia muncul musiknya kalau disini dia jalan ya bentar-bentar ada nih musik jalan nah di bagian sini dia enggak ada efek apapun kalau kita coba ke homescreen Nah kalau kita ke homescreen dia ada cuy tampilannya seperti ini ya Nah kalau ke homescreen tapi sejauh ini masih jauh lebih bagus yang sebelumnya ya video sebelumnya itu ada di sini cuy ada semacam kaya apa namanya ada semacam kaya Dynamic Island Nah kalau ini kita coba masuk ke sini kalau kita tarik dari bawah ke atas dia ada fitur seperti ini cuy nah ini bisa kita setting nih tuh jamnya ya jamnya mau setting dimana nih itu kan kemudian juga di sini kita bisa Nyalakan kamera gitu ya langsung ada shortcut gitu ya Nah gini Sorry nah ini ada shortcutnya kemana tadi cuy pengaturannya nih Hai ini malah masuk sih nah ini shortcutnya seperti ini ya tuh widgetnya mau seperti ini seperti ini seperti ini atau gimana gitu ya ini bagus sih pengaturannya lengkap gitu temen-temen ya tuh keren sih ya semoga jadi gepeng ya jadi kecil ya itu temen-temen tinggal diatur-atur aja lah ya gitu Nah ini untuk ininya bisa kita eh kurangi teman-teman tuh lihat ya Oke mantap ya teman-teman ya Nah kalau kita coba gunakan yang sebelumnya gitu kan kita coba tes aja nih teman-teman ya di sini kita coba gunakan tema yang sebelumnya ini kemudian ke tema Nah kita coba gunakan tema yang ini m14p14 langsung terapkan Hai coba lihat teman-teman ya di sini ya Nah dia ini ada semacam kayak Dynamic Island pada saat kita coba Nyalakan musik ya kayak ini kita keluar dulu Hai coba lihat teman-teman ya Hai kei sini musiknya kita play nah ini di atas teman-teman bisa lihat ya nih ada ya jalan nih kalau kita klik ini kan ada tuh gerak ya kayak equalizer kita klik dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi musik gitu teman-teman nih kalau musik keren sih ini ini keren cuy gitu ya saya suka sih yang ini teman-teman tuh cuman kalau kita coba masuk ke dalam layar kunci dia tidak muncul di sini ya seperti itu ini mantep lah teman-teman bisa dicoba aja oke ya kedua tema ini ini kalau musasi keren abis dua-duanya keren gitu ya kalau ini dia di bagian kontrol senternya aman ya dia enggak ada masalah ini juga untuk di bagian kontrol musiknya jelas kalau yang tadi kan putih cuman dia ini sini ada warna merah kemudian tampilannya keren gitu teman-teman itu aja sih bedanya nanti bisa dicoba-coba aja sama teman-teman ya yang pasti download dulu aja sebelum nanti ini temanya hilang cuy sebelum hilang nanti temanya ya Oke jadi itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip